Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman di channel gansobs ini perelit kali ini saya tidak mereview senapan tidak mengabsin kiriman teman-teman kali ini kita akan mereview kompresor ya teman-teman yang mana di kompresor ini di gansob se ada empat varian teman-teman ya dan tentunya nanti kita akan jelaskan satu persatu beserta harganya teman-teman ya jadi nanti tolong teman-teman ya disimak videonya karena disitu akan saya jelaskan macam-macamnya sama harganya jadi teman-teman nanti tidak usah bertanya lagi ya teman-teman ya Oke teman-teman ya eh untuk yang pertama ini yang sebelah kiri sendiri itu kompresor otomatis stop digital ya Mari kita lihat dari dekat ya teman-teman ya Nah untuk penampilan fisiknya seperti ini ya teman-teman ini dikasih oli ya Nah di sini belakang ada layar digital teman-teman ya layar digital ini ada plus ada mint tengahnya on off plus ini untuk menambahkan presur mint untuk mengurangi presur ya teman-teman nanti di sini akan tertara hitungan pakai bar teman-teman ya satu bar itu satu setara dengan 14 PSI jadi nanti tinggal ngalikan ya teman-teman misalkan 10 bar berarti 1400 PSI Nah seperti itu ya teman-teman ya gitu ya satu bar 14 PSI ya 10 bar nanti tinggal ngalikan 100 bar tinggal ngalikan itu ya teman-teman ya Oke ya teman-teman untuk nanti kalau sudah tercapai presur yang diinginkan ini akan mati sendiri teman-teman ya karena ini otomatis di stok digital teman-teman ya untuk harga yang otomatis digital stop ini 3.850 teman-teman ya ini harga untuk user ya dan untuk seller-seller tentunya harga ada sendiri ya teman-teman karena seller itu belinya mungkin di atas tiga ya teman-teman jadi kita harganya beda dengan user teman-teman oke ya ini yang kedua yang kedua itu otomatis puterannya otomatis stop puteran jadi ini untuk indikasinya pakai puteran jadi teman-teman nanti kalau mau apa itu memompak presur yang diinginkan ini tinggal diputer misalkan 2000 jarum berarahkan 2000 ya nanti setelah ini langsung di on ya di on terus dia akan jalan sendiri nah nanti kalau sudah mencapai presur yang diinginkan 2000 maka mesin ini akan mati sendiri ya teman-teman ya oke teman-teman ya untuk harganya yang otomatis digital sorry otomatis puteran ini harganya 23 juta 550 ya teman-teman ya selisih 300 ya sama ini teman-teman Hai Nah kita beralih ke yang manual Hai kalau yang manual seperti ini teman-teman ya Hai Nah ini kalau yang manual kalau ini sudah dicolokkan ke cenapan PCP dari teman-teman langsung di on kan nah nanti kita harus memantau ini ya teman-teman jarum ini ya misalkan kita menginginkan presur 2500 maka jarum ini akan berjalan secara berlahan teman-teman ya mungkin hanya membutuhkan waktu 2 menit ini untuk mencapai 2500 kompresor yang ini teman-teman nah ini ya nanti akan jalan pelan-pelan begitu sampai 2500 langsung ini diopkan ya teman-teman ya Nah jadi harus dipantau ya teman-teman beda sama yang otomatis ya teman-teman dan sebelumnya nanti juga pastikan ini untuk air pendingin ya ini di uploadan saya sebelumnya sudah ada ya untuk tutorial dan banyak juga tutorial tutorial operasional untuk kompresor ini di YouTube-youtube lainnya ya teman-teman nanti teman-teman jelahkan browsing Hai Oke nanti gini kalau teman-teman mengeluh like ini listrik saya enggak ada 1800 Oke jangan kuatir teman-teman di sini kita sudah mendatangkan yang 350 Watt ya jadi ini bagi teman-teman yang listriknya kecil ya misalkan 900 ini sudah bisa dipakai pengoperasiannya juga sama ya karena ini puteran nanti teman-teman tinggal putar presur yang diinginkan Nah setelah tercapai ini mesin akan mati sendiri ya ini lebih praktis lagi tinggal nyolokan dan enggak perlu pakai air pendingin seperti ini ya teman-teman ya Nah untuk harga yang apa ini yang kompresor portable 350 Watt ini Rp3.900.000 teman-teman ya dan untuk kedepannya kita sudah di support sama pabriknya ada spare partnya ya teman-teman ya ini nanti ada ada semuanya jadi teman-teman nanti kalau membeli silahkan sama cadangan spare part mungkin harganya 100.000 ya untuk satu spare part teman-teman Hai jadi teman-teman nanti kalau ada problem nanti tinggal nganti aja karena spare partnya sudah ada ya teman-teman ya dan memang kalau kita beli yang kita pikirkan adalah cadang suku cadangnya pada ada kerusakan maka ini kita sudah di support sama pabrik ya untuk suku cadangnya teman-teman ini yang sudah masuk itu yang manual puteran sama yang manual ya teman-teman ya yang ini mungkin ikut kloter berikutnya yang otomatis digital stop ini juga yang portable juga ikut kloter berikutnya yang sebentar lagi datang ya teman-teman ya oke teman-teman demikian penjelasan dari kami semoga menambah informasi ya untuk teman-teman semua dalam menentukan pilihan kompesor mana yang diinginkan oke teman-teman ya terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati